Halo teman-teman, selamat datang di Julian Movie Pada kesempatan yang langka ini, saya akan menceritakan mengenai salah satu tokoh dari serial Dragon Ball Bukan karakter utama, namun dia sangat berpengaruh dalam anime ini Siapa lagi kalau bukan putra dari sang pangeran Saiyan, yaitu Trunks dari masa depan Dia rela pergi melintasi waktu, demi menciptakan suatu timeline yang penuh perdamaian Dia hidup di zaman yang sangat kelam, dimana hampir seluruh karakter telah mati Dan dunia sedang diteror kegejaman para manusia buatan Oke, karena sudah banyak bacot, mari kita langsung saja ke ceritanya Cerita dimulai dengan diperlihatkannya Son Gohan yang sedang berlari menuju rumahnya Terlihat di depan rumah, semua teman-temannya sudah berkumpul Di sana juga ada Bulma yang tengah menggedong Trunks yang masih bayi Diceritakan bahwa Trunks merupakan anak dari Bulma dan Bejita Dialah anak hibrida kedua setelah Son Gohan Begitu sampai, Gohan langsung masuk untuk melihat ayahnya yang sudah meninggal Bukan gugur karena pertarungan, namun Goku terinfeksi semacam virus yang menyerang jantungnya Setelah kabar duka itu diumumkan, semua orang terpukul Terlebih lagi Bejita yang selama ini selalu menganggap Goku adalah rival abadinya Setengah tahun telah berlalu Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul ledakan di sebuah pusat kota Ternyata kekacauan ini disebabkan oleh manusia buatan ciptaan Dr. Gero Dialah Android 17 dan Android 18 Tujuan diciptakannya mereka sebenarnya untuk membunuh Goku Namun mereka membelot dan malah membunuh Dr. Gero Semua petarung datang untuk menghentikannya Akan tetapi, kedua manusia buatan ini sangatlah kuat Bahkan Bejita dalam mode super saya sekalipun belum cukup untuk menandinginya Akhirnya mereka semua pun tewas Dan cuma menyisakan Gohan bersama Trunks yang kala itu masih balita Tidak terasa 14 tahun pun telah berlalu Para Android masih berkeliaran karena tak ada satupun petarung yang bisa menandinginya Mereka terus pindah dari kota ke kota lain untuk menebarkan teror kehancuran Ditambah lagi karena mereka ini manusia buatan sehingga mereka sama sekali tidak bertambah tua Di waktu yang bersamaan, Sang Pertapa Kura-Kura atau yang biasa lebih dikenal dengan Muten Rossi Tengah bersembunyi di dalam sebuah kapal selam Hal ini menggambarkan kalau semua petarung telah putus asa Ia sadar bahwa dia sama sekali bukan tandingan dari para manusia buatan Karena Bejita yang levelnya jauh diatasnya sama sekali tidak punya kesempatan Dia malah berandai-andai kalau saja Son Goku masih hidup Namun tentu saja hal itu tidak mungkin terjadi karena Dragon Ball sudah lenyap Kita kembali ke para Android Terlihat Android 18 yang tengah merampok sebuah toko baju Setelah puas berbelanja, mereka malah menghancurkan toko tersebut Kegejaman demi kegejaman terus mereka lakukan hanya untuk bersenang-senang Sementara itu Bulma bersama Trunks baru saja melewati kota tersebut Namun mereka pura-pura tidak melihat dan tetap melanjutkan perjalanan Berbeda dari Bulma, Trunks yang kala itu sudah menginjak usia remaja Sangat geram dengan ulah para Android Tidak mendengarkan nasihat dari ibunya, dia pun malah kembali ke kota itu sendirian Namun kali ini dia terlambat, kota sudah hancur dan para Android sudah pergi Kini hanya tersisa renuntuhan bangunan serta mayat yang bergelempangan di mana-mana Dari sini kita bisa merasakan kesedihan seorang anak yang menyaksikan pembantaian begitu kejam Setelah itu Gohan datang dan mengajak Trunks untuk pulang Sesampainya di rumah, Trunks mencurahkan semua kesedihannya Berniat menyelamatkan seluruh umat manusia Sekaligus untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya yang bahkan belum sempat ia ingat Ia pun meminta agar Gohan mau melatihnya agar dia bisa menjadi lebih kuat Dengan bangga Gohan mengatakan bahwa Trunks merupakan harapan dari seluruh umat manusia Di dalam tubuhnya mengalir darah Bejita Sehingga tidak mustahil bahwa Trunks akan menjadi petarung yang bahkan jauh lebih kuat ketimbang dirinya Namun Trunks meminta Gohan agar merahasiakan ini dari Bulma Karena dia tidak ingin ibunya menjadi cemas Saat makan malam, nafsu makan Gohan sangat tinggi Kemudian Bulma mengatakan bahwa Gohan sangat mirip dengan Son Goku Kemudian mereka malah membicarakan tentang kehebatan Goku di masa lalu Di akhir pembicaraan, Bulma malah menyuruh Gohan untuk bisa melatih Trunks Dengan harapan dia bisa menjadi petarung sekuat Son Goku Singkat cerita, besoknya mereka pun pergi latihan Tidak hanya melatih Trunks bagaimana cara bertarung Namun Gohan juga melatih Trunks agar dia bisa memasuki mode Super Saiyan Tidak semudah kelihatannya, Trunks pun gagal di percobaannya yang pertama Di setelah-setelah istirahatnya, mereka pun membicarakan mengenai Bejita Gohan pun menjelaskan bahwa Bejita adalah orang dengan tekad yang sangat kuat Selain itu, dia juga memiliki harga diri yang sangat tinggi Latihan pun berlangsung hingga malam Gohan lalu menjelaskan bahwa kunci untuk memasuki mode Super Saiyan adalah kemarahan Meskipun Trunks masih belum bisa melakukannya Namun setidaknya, dia sudah lebih berkembang dari sebelumnya Sementara itu, para manusia buatan sedang mengacau di sebuah taman bermain Seorang petugas mencoba menelpon bantuan Namun ternyata, semua pasukan telah dikalahkan Bersama dengan Trunks, Gohan pun pergi ke sumber kekacauan Hingga pada akhirnya, mereka pun bertemu dengan para manusia buatan Lalu Gohan memulai pertarungan dengan menyuruh Trunks agar tetap berada di belakangnya Awalnya, mereka pun bertarung secara seimbang Bahkan di beberapa kesempatan, Gohan pun terlihat lebih unggul ketimbang Android 17 Dengan mode Super Saiyan-nya, Gohan dapat menghajar salah satu dari manusia buatan itu Namun semua berubah setelah Android 18 masuk ke dalam pertarungan Melihat Gohan yang telah terpojok, Trunks selalu berinisiatif untuk datang membantunya Namun hal itu sia-sia karena level mereka terpaut sangat jauh Dengan mudah, Trunks dapat dikalahkan oleh Android 18 Kemudian Gohan mengajaknya untuk bersembunyi di balik reruntuhan Merasa kesal, Android 18 kemudian menghancurkan tempat tersebut Akibat ledakan itu, Gohan kehilangan salah satu lengannya Kemudian dia merangkak ke arah Trunks dan memberikannya kacang senju Meskipun kacang ACP itu cuma tersisa satu Gohan merasa kalau nyawa Trunks jauh lebih penting Sementara itu, terlihat Bulma sedang bekerja di depan komputer Nampaknya dia sedang merancang sebuah mesin waktu Setelah itu Trunks datang dengan membawa Gohan yang sedang penuh luka Kemudian Bulma mengobatinya dan menyuruhnya untuk beristirahat Bahkan dalam tidurnya, Gohan masih mengigau kalau dia sedang bertarung dengan para manusia buatan Setelah pulih, mereka pun mulai melanjutkan latihannya Dengan mengumpulkan semua amarah yang ia miliki Dia pun berusaha untuk memasuki mode Super Saiyan Tidak jauh berbeda dari sebelumnya, Trunks masih belum mampu untuk berubah ke mode itu Di sisi lain, para android tidak ada henti-hentinya untuk terus membuat kehancuran Gohan tidak bisa menahan dirinya, sehingga dia berniat untuk bertarung dengan mereka Tentu tindakan Gohan ini sangat berbahaya Mengingat kondisi dia yang belum pulih sepenuhnya Tidak ingin Trunks dalam bahaya, lalu dia memukulnya hingga pingsan Setelah itu dia sendirilah yang maju ke medan perang Di sepanjang pertarungan, terlihat jelas bahwa pertarungan ini berat sebelah Meskipun Gohan adalah seorang Super Saiyan Namun nampaknya, dua lawan satu bukanlah sesuatu yang adil Hingga pada akhir perjuangannya, dia pun harus gugur dalam pertarungan Beberapa lama setelah itu, akhirnya Trunks tersadar Dia langsung menuju kota, namun nampaknya dia sudah terlambat Terlihat di hadapannya, terbaring Son Gohan yang kini sudah tidak bernyawa Air hujan yang bercampur dengan air mata Membuat Trunks meluapkan emosinya, sehingga dia berhasil mencapai Super Saiyan Tiga tahun telah berlalu semenjak kematian Son Gohan Terlihat Bulma yang hampir menyelesaikan mesin waktu yang telah ia buat Dengan mesin waktu ini, Bulma berharap bahwa Trunks bisa mengubah sejarah Di tengah pembicaraan mereka, terdengar suara siaran radio yang memberitakan Bahwa para manusia buatan sedang menghancurkan kota di dekat sini Trunks yang sudah sangat kesal, berusaha menyakinkan ibunya Kalau sekarang, dia sudah cukup kuat untuk mengalahkan para android Ia tak perlu kembali ke masa lalu untuk mengubah sejarah Bersumpah dia akan membalaskan dendam atas kematian Son Gohan Ia pun langsung pergi untuk mencari para manusia buatan tersebut Singkat cerita, Trunks pun berhasil menemui mereka dan terjadilah pertarungan Ternyata latihannya selama tiga tahun terakhir ini Masih belum cukup untuk mengalahkan para android tersebut Selain memiliki kekuatan tempur yang luar biasa Mereka juga memiliki stamina yang tak terbatas Dengan kekuatan mahadasyat yang mereka miliki Mereka pun meledakan seisi kota dengan Trunks yang masih berada di dalamnya Namun syukurlah, Trunks berhasil selamat dari ledakan tersebut Merasa sudah tidak punya pilihan lain Dia pun bersedia mengikuti saran ibunya untuk menggunakan mesin waktu Mesin waktu ini hanya berkapasitas satu orang Sehingga cuma Trunks seoranglah yang akan pergi menggunakannya Bulma memprogramnya untuk pergi ke 20 tahun silam Yaitu di mana Son Goku masih hidup dan manusia buatan belum diciptakan Ia juga memberikan obat kepada Trunks yang nantinya akan diberikan kepada Goku Dengan ini Goku tidak akan mati karena obat ini belum ditemukan pada zaman itu Sebenarnya Bulma menyadari bahwa mengubah masa lalu tidak akan berdampak pada masa dia sekarang Pada zaman ini Goku tetap mati dan para manusia buatan tetap akan berkuasa Namun setidaknya Bulma bisa menciptakan sebuah masa yang penuh perdamaian Singkat cerita, Trunks berhasil sampai pada waktu 20 tahun yang lalu Di sana dia bertemu dengan Fraser yang hendak menginvasi bumi Kemudian Trunks menunjukkan mode Super Saiyan-nya yang membuat Fraser sangat terkejut Dengan mode ini, Trunks bisa sangat mudah mengalahkan Fraser Ia memotongnya dan menghancurkannya hingga berkeping-keping Tidak ingin membuang-buang waktu, Trunks pun juga membunuh ayah Fraser Tak lama setelah itu, Vegeta dan kawan-kawan pun datang ke lokasi Dia pun sangat senang karena melihat mereka ternyata benar-benar masih hidup Tanpa memperkenalkan diri, dia langsung mengajak mereka untuk menunggu Goku yang akan tiba di bumi dalam waktu 3 jam Bagi Piccolo dan yang lainnya, tentu pemuda ini sangatlah misterius Bagaimana dia bisa mengenal Goku, mengetahui tentang kedatangan Fraser Bahkan dapat menggunakan mode Super Saiyan Namun Trunks tidak menjelaskan hal itu Sebelum Son Goku datang, dia tidak ingin mengatakan apapun 3 jam telah berlalu dan akhirnya Son Goku tiba di bumi Sama halnya dengan yang lain, tentu Son Goku juga sama sekali tidak mengenal Trunks Namun Trunks berusaha meyakinkannya dan mengajaknya untuk bicara empat mata Singkat cerita, Trunks pun menceritakan semuanya Dia memperkenalkan diri dan mengatakan kalau dia berasal dari masa depan Tepatnya 20 tahun dari sekarang Lalu dia menjelaskan secara detail mengenai kemunculan para manusia buatan pada 3 tahun yang akan datang Mereka sangatlah kuat Pada masa itu, semua petarung terbunuh Sedangkan Son Goku bahkan belum sempat ikut bertarung Sebelum para manusia buatan muncul Ia meninggal karena suatu penyakit Kemudian Trunks kembali menegaskan Kalau tujuannya datang kemari adalah mengubah sejarah Lalu dia memberikan obatnya kepada Goku Agar di zaman ini, Goku tidak akan mati Ia juga berpesan agar semuanya berlatih keras Untuk bisa menghadapi para manusia buatan tersebut Dan agar keberadaannya tidak terancam Ia meminta Goku agar merahasiakan ini dari semuanya Dirasa urusannya sudah selesai Dia pun langsung pergi ketika tahun mendatang Namun dia sedikit terlambat Di hadapannya, kota sudah hancur berantakan Merasakan pertarungan masih berlangsung Dia pun langsung terbang menuju lokasi Namun di perjalanan, dia melihat hal yang sangat mengejutkan Terlihat kepala manusia buatan yang sama sekali tidak ia kenal Nampaknya sejarah sudah sangat berubah Singkat cerita, Trunksmu tiba di lokasi pertempuran Lalu dia mulai menjelaskan bahwa manusia buatan yang mereka lawan sangat berbeda dari apa yang ada di masa depan Melihat situasi yang menjadi kacau Hal ini dimanfaatkan oleh salah satu manusia buatan yang sedang mereka lawan untuk melarikan diri Di sana Trunks menyelamatkan Bulma yang terkena dampak dari pertarungan Dari sini, Trunks mengetahui sifat asli dari ayahnya Dia orang yang sangat egois dan hanya mementingkan harga dirinya Setelah mengetahui sejarah telah banyak berubah Piccolo lalu mengusulkan agar menghancurkan para manusia buatan sebelum mereka sempat diaktifkan Namun Vegeta menolaknya dengan mengatakan kalau itu adalah tindakan yang pengecut Singkat cerita, mereka semua pun berhasil menemukan laboratorium milik Dr. Gero Namun sayangnya mereka terlambat Android nomor 17 dan Android nomor 18 sudah berhasil diaktifkan Di sini mereka juga menyaksikan kegejaman para Android membunuh Dr. Gero Bahkan ia juga mengaktifkan Android baru, yaitu Android nomor 16 Namun entah mengapa, para Android tidak menganggap keberadaan Vegeta dan kawan-kawan Dan malah pergi begitu saja Vegeta yang merasa terhina, langsung mengejar mereka Namun Trunks berusaha menghentikannya Ia mengatakan bahwa bertarung dengan para Android sekarang adalah tindakan yang sia-sia Maka lebih baik kita menunggu Son Goku sampai sehat kembali Tentu lagi-lagi Vegeta menolaknya dan dia tetap mengejar para Android Singkat cerita, Trunks dan yang lainnya pun mengejar Vegeta Mereka menyaksikan Vegeta yang dihajar oleh Android 18 Semuanya mencoba untuk membantu, namun mereka dapat dikalahkan dengan sangat mudah Meskipun mereka telah dihajar habis-habisan Namun tak ada satupun dari mereka yang dibunuh oleh Android Seperti sebelumnya, mereka pun pergi begitu saja Alhasil Trunks dan kawan-kawan pun berhasil selamat dengan memakan kacang Senju Vegeta yang merasa sangat kesal, langsung pergi meninggalkan mereka Akhirnya mereka pun berpisah, dimana Trunks dan Kurilin pergi ke tempat Goku untuk mengungsikannya Karena mereka tahu, para manusia buatan sedang mengincar nyawa Goku Namun kemudian Trunks bersama Kurilin pun pergi Karena mereka merasakan ada dua energi Ki yang sangat kuat sedang bertarung Ternyata Vegeta pun juga pergi ke tempat yang sama Kini mereka pun mengetahui, kalau salah satu energi ini adalah energi milik Piccolo Singkat cerita, Piccolo pun menceritakan semuanya Yaitu mengenai kemunculan manusia buatan yang bernama Cell yang baru saja ia lawan Sama halnya dengan Trunks, Cell juga adalah makhluk dari masa depan Dia juga mengatakan, kalau Cell akan mencapai bentuk sempurnanya ketika dia berhasil menghisap nomor 17 dan nomor 18 Di tengah kegelisahannya, Goku muncul di hadapan mereka Kini dia pun tahu semuanya, termasuk manusia buatan bernama Cell Dalam rangka menghadapi Cell, Goku mengajak mereka ke tempat Dewa Bumi Di sana terdapat ruangan misterius, dimana satu hari di luar akan sama dengan satu tahun di dalam Trunks dan Vegeta mendapatkan kesempatan pertama Singkat cerita, satu hari pun terlewati Trunks dan Vegeta keluar dengan peningkatan kekuatan yang sangat drastis Kemudian mereka pun langsung pergi ke tempat Cell Di sana ternyata Cell sudah berhasil menghisap nomor 17 Meskipun demikian, kekuatan Vegeta masih lebih unggul Sementara Trunks, di sana dia cuma berperan sebagai penonton Namun Cell berusaha memanfaatkan sifat sombong Vegeta Sehingga Vegeta membiarkan Cell untuk mencapai wujud sempurnanya Meskipun Trunks berusaha untuk menghalanginya Namun pada akhirnya Cell dapat menghisap nomor 18 Sehingga kini dia benar-benar bisa mencapai wujud sempurnanya Sedikit demi sedikit, kesombongan Vegeta mulai luntur Karena ternyata Cell dalam wujud sempurnanya memiliki kekuatan yang jauh di atas Vegeta Trunks yang mencoba membantu juga bukan tandingan dari kekuatan Cell Hingga ketika dia hampir dibunuh, ia pun mengungkapkan semuanya Mengenai Son Goku yang sedang berlatih keras dalam rangka mengalahkan Cell Cell tertarik dan kini dia berencana untuk mengadakan sebuah turnamen bela diri Dimana memiliki tujuan utama untuk mengukur seberapa kuat dirinya sekarang Singkat cerita, hari turnamen pun telah tiba Goku lalu maju sebagai penantang pertama Awalnya mereka bertarung secara seimbang Hingga pada akhirnya Goku menyadari bahwa dia telah mencapai batasnya Dia pun menyerah dan mengakui kekalahannya Kemudian Gohan datang sebagai penantang selanjutnya Dengan melewati semua drama yang telah terjadi Akhirnya Son Gohan keluar sebagai pemenang Dia berhasil menghancurkan Cell hingga ke tingkat atom Berkat kekalahan semua manusia buatan Kini dunia pun menjadi damai kembali Trunks selalu berpamitan kepada semuanya untuk kembali ke masa depan Di zamannya Trunks menemui android nomor 17 dan nomor 18 Awalnya dia pun diremehkan Namun lihat apa yang terjadi setelahnya Tentu dengan kekuatan yang ia miliki sekarang Trunks dapat mengalahkan mereka berdua dengan sangat cepat Tanpa rasa belas kasihan Trunks pun menghancurkan mereka berdua Kemudian Trunks juga menghancurkan Cell dalam wujud pertamanya Sehingga dia tidak punya kesempatan untuk pergi ke masa lalu Kini di zamannya perdamaian pun juga tercipta Dari kisah ini setidaknya ada dua hal yang bisa kita teladani Yang pertama jelas yaitu sikap pantang menyerah dari Trunks Meskipun semua rekannya telah terbunuh Dan kesempatan menang melawan para android adalah mendekati nol Namun dia tidak pernah berputus asa dan terus berlatih keras Kemudian yang kedua adalah sikap menolong tanpa pamrih Trunks menyadari bahwa mengubah sejarah tidak akan berpengaruh pada zamannya Meskipun di masa lalu Goku berhasil diselamatkan Namun di zaman Trunks semuanya tidak berubah Tujuan dia ke masa lalu hanya satu Dimana dia bisa menciptakan suatu timeline yang penuh perdamaian Meskipun ketika dia kembali ke zamannya dia berhasil mengalahkan para android Hal itu merupakan sesuatu yang tidak ia rencanakan Dan jika kalian masih berpikir bahwa anime hanya mengajarkan kekerasan Maka silakan kembali ke bangku SD Sekian video kali ini dan sampai jumpa di lain kesempatan